Intro Halo teman-teman semua kembali lagi di channel youtube Mikrotik Indonesia kali ini kita akan coba membahas salah satu fitur terbaru yang ada di RouterOS versi 7 yang mungkin akan berbeda dari versi sebelumnya yaitu adalah user manager nah bagi teman-teman yang sudah migrasi dari versi 6 ke versi 7 dan masih tetap menggunakan fitur user manager simak terus video kali ini dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel youtube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Intro Mikrotik sudah mengeluarkan RouterOS versi 7 yang ternyata di dalamnya sudah banyak beberapa fitur tambahan contohnya seperti Zero Tire, ada Container, ada juga nanti WireGuard dan beberapa fitur lain yang mungkin menarik bagi teman-teman semua nah ada beberapa perbedaan nih terutama di fitur yang dulu ternyata saat menggunakan RouterOS versi 7 ini ada perubahan yang sangat signifikan salah satunya adalah user manager atau radio server EEE yang biasanya bisa kita gunakan untuk manajemen user pada Mikrotik terutama nanti user manager ini bisa dikombinasikan dengan beberapa fitur seperti hotspot, DHCP, Wireless, .1x dan beberapa fitur yang lainnya nah kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara integrasi dan juga limitasi bandwidth pada user manager ya terutama saat kita kombinasikan dengan fitur hotspot nah kenapa kita bahas ini karena ada banyak perubahan konfigurasi yang harus dilakukan saat kita menggunakan user manager pada RouterOS versi 7 salah satu yang berbeda yaitu adalah kalau kita menggunakan RouterOS versi 6 user managernya itu menggunakan web browser jadi dia berbasis web tetapi kalau kita menggunakan RouterOS versi 7 user manager ini nanti sudah ada menu tersendiri di dalam Winbox nah untuk langkah pertama yaitu pastikan Router yang anda miliki itu sudah terinstall Package User Manager dan pastikan juga Package yang akan di install ini versinya sama dengan Package RouterOS yang saat ini dimiliki di LabCal ini saya akan menggunakan satu Router dan hotspot beserta User Manager nya ini berada pada satu Router yang sama kalau kita coba cek di bagian System Package disini sudah terinstall Package User Manager dan di sebelah kiri sudah ada menu User Manager seperti ini nah di routernya ini sudah terpasang yang namanya hotspot nah agar nanti hotspot dan User Manager nya ini bisa saling integrasi kita akan aktifkan terlebih dahulu untuk Radius Client nya saya masuk dulu di bagian Server Profile saya aktifkan bagian Radius yaitu kita pakai Use Radius yang namanya Interim Update nah agar nanti informasinya lebih akurat kita akan aktifkan juga yang namanya Interim Update yaitu Interim Update nya sekitar 5 detik nah selanjutnya saya akan aktifkan yang namanya Radius Client di menu Radius sebelah kiri kita akan aktifkan untuk Service Hotspot dengan address nya karena hotspot dan User Manager nya berada pada satu Router yang sama kita akan menggunakan IP 127.001 untuk Secret nya kita bisa isikan misal Rahasia saya OK kita aktifkan juga yang namanya Incoming agar nanti komunikasi dari User Manager menuju ke hotspot juga berjalan dengan baik lalu kita pindah menuju ke menu User Manager langkah awal silahkan aktifkan yang namanya User Manager nya ini ada bagian Settings lalu ada parameter Enable aktifkan juga Use Profile Use Profile ini adalah nanti apakah teman-teman mau menggunakan profile limitasi yang ada pada User Manager atau tidak kita coba OK kita coba OK lalu kita tambahkan Router sama seperti konfigurasi Radius Client kita isikan 127.001 dengan address maaf maksud saya shared secret nya adalah Rahasia address nya 127.001 nah dengan kondisi seperti ini maka antara hotspot dan User Manager ini sudah bisa saling komunikasi jadi nanti kalau ada klien hotspot yang ingin login maka bisa menggunakan user yang sudah kita tambahkan di User Manager nah pembuatannya bagaimana? kita akan coba buat yaitu yang pertama dari menu Limitation kita tambahkan terlebih dahulu Limitation Limitation ini adalah limitasi yang akan kita terapkan ke klien bisa berupa kuota, bisa berupa limit bandwidth, bisa juga berupa session dan sebagainya nah pada kasus lab kali ini kita akan gunakan bandwidth limit yaitu kita akan limit pertama kita akan buat limit 512k kita kasih nama limit 512k lalu saya akan bikin 1 limitasi lagi untuk limit 1m dengan limit 1m seperti ini yang kedua yaitu dari Profile kita pindah ke Profile saya tambah baru ini misal saya untuk Profile 1M dan juga untuk Profile 512k kita isikan di sini 512k nah setelah Profile dan Limitasi sudah dibuat cara penggabungannya yaitu di bagian Profile Limitation yaitu untuk menentukan Profile 1M ini limitasinya berapa? yaitu kita tadi sudah membuat limitnya adalah 1Mbps berlaku di jam berapa? oh ini ada kita ambil saja seluruh hari kita ok lalu untuk Profile 512k ini kita akan limit untuk 512k seperti ini nah jika sudah limitasi ini sudah dibuat maka kita akan assign dulu misal kita buat user dulu misal usernya yang pertama adalah 1Mbps lalu saya buat user lagi adalah user 2Mbps nah jika sudah membuat user cara untuk assignnya atau menentukan user ini menggunakan Profile yang mana? kita pindah ke bagian User Profile user 1 ini mau dilimit berapa? misal Profile 1Mbps sedangkan untuk user 2 kita ubah menjadi Profile 512k kalau statusnya ini sudah running active berarti nanti kalau user 1 dan user 2 ini masuk ke dalam jaringan hotspot maka dia akan mendapatkan limitasi yang sudah kita tentukan kita akan coba terlebih dahulu yaitu kita coba connect menuju ke jaringan hotspot yaitu saya connect ke hotspot user main kalau ternyata laptop atau PC yang anda miliki itu support dengan portal login biasanya dia akan muncul popup contohnya seperti ini saya akan masuk menggunakan User 1 saya connect hasilnya sukses saya done nah cara ngeceknya bagaimana? dari sisi router nanti bisa di bagian Q ini sudah terlihat bahwa client akan dilimit menggunakan 1Mbps nah kalau kita coba menggunakan speedtest atau fast.com kita akan tahu bahwa limitasi yang untuk user ini ini sudah sesuai dengan alokasi yaitu 1Mbps kalau di cek di bagian router nanti dia juga akan kelihatan di bagian Q bahwa limitnya ini untuk target IP client itu adalah 1Mbps nah kalau saya coba disconnect misal saya coba disconnect atau lockout lalu saya coba login menggunakan user 1 lagi yaitu yang user 2 kalau saya connect ini maka kita coba cek lagi di router maka dia limitasinya bukan menggunakan 1Mbps lagi tetapi 5-12Mbps saat di tes juga sama kita akan coba tes menggunakan fast.com maka limitasinya nanti adalah 5-12Mbps ini tadi ada lonjakan sedikit maksimal hanya 5-12Mbps yang jadi sering bingung adalah biasanya hotspot sudah ada yang namanya limitasi default atau bawaan yaitu HS Hotspot ini sebenarnya bisa dinonaktifkan jadi tipsnya adalah kita bisa masuk ke bagian IP Hotspot lalu anda bisa masuk ke bagian Server Profile di bagian General nanti ada yang namanya Install Hotspot Queue ini bisa dinonaktifkan agar kalian bisa lebih tahu mana limitasi yang dihasilkan dari User Manager konfigurasi untuk Bandwidth Limitation ini cukup mudah jadi teman-teman cukup membuat yang namanya Profile dan juga Limitation dan ini mungkin akan sangat berbeda dibandingkan kalian kalau membuat limitasi saat menggunakan User Manager versi 6 nah perubahan konfigurasi pada User Manager ini mungkin bisa menjadi wawasan bagi teman-teman yang memang sudah mulai migrasi routernya ke RouterOS versi 7 karena lambat laun teman-teman juga pasti akan berpindah atau upgrade ke versi 7 ini yang mungkin fiturnya akan lebih banyak dibandingkan RouterOS versi 6 perlu dicemati juga konfigurasi ini bisa diterapkan di beberapa fitur lain tidak hanya sebatas hotspot saja misal anda ingin gunakan untuk RouterOS Login atau bisa juga untuk VPN atau DHCP atau Wireless .1x dan berbagai service-service yang lainnya selain itu Radius Userman ini bisa juga dikombinasikan ke beberapa alat lain karena sudah terdapat beberapa parameter Attributes bagi teman-teman yang ingin tahu Attributes kalau ingin connect ke vendor lain nanti bisa cek artikel kami di website citribe.com bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian perangkat mikrotik jangan lupa belinya di website citribe.com atau mikrotik.co.id bisa juga melewati marketplace bisa menggunakan BliBli atau menggunakan Shopee Tokopedia dan sebagainya cari saja tokonya adalah citraweb terima kasih teman-teman sudah menonton video konfigurasi limitasi bandwidth pada Radius User Manager di versi 7 semoga dapat membantu teman-teman semua jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kami juga jika teman-teman nanti ada saran atau mungkin konfigurasi yang ingin diterapkan menggunakan User Manager versi 7 ini jangan lupa informasikan di kolom komentar di bawah sampai ketemu lagi di video Mikrotik selanjutnya sampai jumpa bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax